oke assalamualaikum selamat pagi teman teman kali ini kita akan coba mereview kegunaan ini ini biasanya kalau kita beli gopro itu kita dapet ini 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 bungkusnya ini casingnya nih casing atau kemasannya ini kemudian kita dapetin ini nah kita dapetin ini 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 nya itu udah bagian ini udah menempel di kardus ini nih udah di kardus ini nah kemudian ini sebenernya buat apa sih selain buat casing tuh sebenernya buat apa sih buat pengaman atau buat apa gitu nah kita coba sebenernya ini fungsinya buat apa sih kenapa ini menempel di kardus kemudian ini buat apa ini ada semacam apa ya dalamnya ada baut kemudian bisa diputer nih kayak adjustable tool gitu lah kemudian ini 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 kita dapet dua nih ini dapet dua ini sebenernya fungsinya buat apa sih mungkin temen 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 yang baru beli gopro kemudian kan kalau belum tau suka bingung gitu sebenernya fungsinya buat apa sih ini ini oke kita mulai dari yang ini ini fungsinya ini seperti ini nih jadi kamera gopro yang udah pake casing udah dipasangin casing ini ini kita bisa pasang kameranya dengan casingnya itu di tempat yang kalian mau misalnya ini dipasang di mobil caranya ini ada bagian buat untuk masangnya kayak rel rel gitu untuk masukin kesini biasanya masuk kesini klok nah kemudian di belakangnya ada nih ada ada lem lem 3M caranya ini di kletek kletek dibuang di dalamnya ada lemnya kemudian kita pasang biasanya dipasang atau di dashboard mobil atau dimana aja temen temen mau kita pasang klok nempel oke nempel kemudian gopro hero nya ini yang udah dipasang di casing ini kemudian masukin ke rel ini nah baru kalian bisa ngambil gambar kayak gitu gitu juga ini ini kita dapet 2 nih 2 2 1 pasangnya 2 ini sama bentuknya sama ini agak kotak kemudian ini agak ya kayak gini jadi fungsinya ini buat nempel atau masang kamera gopro kita di tempat kalian mau gitu nah kemudian yang ini yang ini ini kalau kita tekan gitu cuma posisinya cuma gini-gini aja gitu cuma gini-gini aja posisinya ini sebenarnya buat apa gitu nah secara setelah saya analisa ternyata ini tuh semacam semacam tripod ya jadi kita bisa pasang misalnya kita mau kamera apa mau bikin kamera nah jadi ini yang udah terpasang di kardus ini ini fungsinya adalah buat ngambil gambar gitu nah misalnya kayak gini ambil gambar terus kameranya ditaruh disini nah jadi semacam tripod ini lebih aman sebenarnya gak bakalan jatuh-jatuh gini kan kalau tripod kan kecenderungan mungkin agak repot masangnya kalau ini tinggal langsung pasang aja disini klat gitu nah kemudian disini disini ada nah disini tuh ada ada apa ada ada bagian yang ini ini sebenarnya fungsinya buat apa sih nih tapi di putur-putur tuh bingung ya cuma ngadepnya agak ke atas gitu gak mungkin gak kita ngambil kamera terus ke atas gitu kan nah ini setelah saya analisa ini ternyata ada fungsinya teman-teman ini yang ini yang ini ini adalah fungsinya untuk mengatur arah kamera arah kameranya itu mau di keatasin mau di keatasin posisinya atau gini atau kameranya mau di kebawahin kayak nunduk gitu kameranya nah ini caranya pake menggunakan dengan ini caranya caranya nah ini kan ada ada tulisannya nih ada tulisannya nih tuh tulisannya remove nah caranya ini dibuka caranya ini dibuka nih ini dibuka nah ini dibuka ini pertama kali kita kendorkan dulu ini ini kan keras nih pertama kita buka dulu nih buka dulu ini nya buka kendorkan ke kiri ya oke ke kiri pelawanan arut arah jerum jam ke kiri tek mungkin bisa 3 atau 4 kali oke udah cukup kemudian nih yang tulisan remove ini nih yang tulisan remove tuh nah kita tarik arahin ke kanan kita tekan ke kanan sampai lepas nah ternyata belum berarti kita mesti putar lagi nih putar lagi putar lagi oke putar lagi putar lagi kemudian baru kita putar lagi sampai terlepas sampai terlepas sampai terlepas tuh tuh ini ternyata ini itu yang ini yang klip yang ini yang ini yang ada tulisan remove ini ternyata fungsinya buat pengunci nih pengunci ini nih nah sekarang setelah dilepas ininya setelah dilepas kita lepas nih alat ini nih yang bisa diputar ternyata posisi ini nih posisi yang ini bisa ditunduk apa diatur kita atur nih ketinggiannya berapa tuh kita atur nih oke atau mau kamera bawah mau ke bawah banget bisa tuh atau mau ke atas bisa juga tuh tuh ke atas misalnya atau kita misalnya ngambil gambar disini kita ngambil gambar disini oke kejauh nah misalnya kita kita sesuaikan misalnya kita kita cek dulu gambarnya kita lihat dari layar sana misalnya kurang nih kurang ke atas oke gini jadi kita bisa atur ketinggiannya nah kemudian kita atau mungkin kurang ke atas oke nah itu fungsinya jadi yang ini yang ini yang ini ditempel pada kardus ini ternyata ada fungsinya selain kardusnya untuk mungkin display ya display digabung sama ini digabung sama ini digabung sama casing yang ini ternyata ini fungsinya adalah sebagai tripod nah ini kan aman tripod nih ini tripodnya aman kuat nih nah ini kan setelah yang ini kayak semacam pinnya ini dibuka ini bisa kita turunkan sesuai dengan keinginan kita mau ke atas boleh mau ke bawah boleh sesuai dengan dipokuskan gitu atau misalnya kalian belum punya tripod belum punya tripod misalnya punya tripod beli tripod biasanya kadang ada yang bagus kadang ada yang biasa-biasa aja ini kalian bisa ngambil gambar dengan membawa ini gak apa-apa gak masalah nih tinggal diangkat gitu kan atau dipegang ininya ini sama ini kuat lemnya kuat nih oke tinggal bawa gini kayak semacam tripod gitu kayak semacam gimbal gitu lah udah langsung ngambil gambar gitu dengan cara megang ini kayak gini kan langsung ngambil gambar gitu kayak gitu nih kayak gini jadi ini fungsinya untuk ngambil gambar ketika kalian menginginkan sudutnya berapa-berapa untuk fokus misalnya gambar misalnya ke arah bawah kita bisa turunkan atau mungkin kurang naik kita bisa naikkan itu fungsinya teman-teman kayak gitu kemudian ini kan bisa dibuka nih dari sini kan bisa dibuka nah ini kan bisa dibuka nah ini kalau buka awal ketika kita dapet baru beli GoPro gitu kan ini kan posisinya masih nempel nih ini diangkat nih dari sini nah kan kan kita cabut nih dapetnya ini nih sama kameranya nempel di sini kemudian ini kan ada garis ini nih nih ini kan ada tanda panahnya tanda panahnya untuk membuka kamera dari casing yang ini nih teman-teman dari casing yang ini ini dengan cara ditekan ke atas klak nah klak gitu kan klak nah udah kebuka baru kita angkat ini nah ini baru kita dorong kameranya dari sini teman-teman nah dorong dorong ambil nah sekarang kita mau masukin lagi kameranya bisa nah kameranya dimasukin lagi kemudian kita kunci ini kita pasangnya kita kunci kemudian kita tekan ini ya ini tekan pelan-pelan aja gak usah terlalu kencang takutnya pecah tekan sampai bunyi klak nah gitu baru kita mau ngambil gambar misalnya dengan kamera gopro ini kurang bawah fokusnya kurang bawah bisa kebawain bawain lagi misalnya mau langsung ke bawah bawah banget nih bawah banget nih bisa klak tuh sampai sampai pas gitu sampai ke bawah gitu kan atau kalian mau review atau mau unboxing lagi tentang suatu produk posisinya kayak gini kan kayak gini atau kalian mau ngambil gambar dari jarak yang agak jauh misalnya kayak gini gitu bisa kalian ini berfungsi sebagai sebagai tripod ini kuat banget teman-teman kalau cuma buat menyangga gambar gopro ini kuat ini kardusnya kuat bagus gitu gitu nah selain ini juga ini buat nempel nempel biasanya untuk ditempel di mobil biasanya ini buat ditempel di mobil buat ditempel di mobil jadi kalian di mobil ini bisa ambil gambar biar kameranya gak jatuh ini ada lemnya ada lemnya 3M kuat biasanya 3M oke tinggal ditempel di dashboard udah pasang kameranya disini kayak gini jadi demikian teman-teman fungsi dari kardus yang sudah menempel dengan casingnya gopro ini sama fungsi ini apa ini namanya saya gak tau tapi fungsinya buat nempel gitu lah ini juga nanti kita pasang lagi demikian teman-teman terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati